Welcome to Blue Everything guys, sebelum kita ke videonya, intro dulu Jangan lupa untuk di like dulu videonya guys ya, yang belum subscribe silahkan subscribe, thank you semuanya Oke halo semuanya kembali listener Blue Everything dan selamat datang di series paling baru, paling fresh Yang baru aku buat, dan ini terinspirasi dari keluarga cemaranya dari channelnya Kak Anissa Desheila Oke, karena aku nontonin tuh keluarga cemaranya, tapi dulu, tapi sekarang udah nggak Ya, dulu aku ngikutin, keluarga yang manat ya, dari Road to Film kalau nggak salah tuh ya Pokoknya karakternya Kak Anissa Desheila dibikin di episode pertama itu dan Aku sekarang juga pengen bikin karakterku sendiri ya di sim sempat ini Kita akan bikin keluarga cemara versi kita sendiri ya guys ya Keluarga cemara dimulai dari karakterku terlebih dahulu ya guys ya Tapi disini bedanya aku tidak pakai nama aku sendiri, cuman ini anggaplah ini aku di universe lain ya guys ya Anjay, Marvel banget nih anaknya nih aku nih Jadi disini namanya Riki, tapi nama asliku R-I-C-K-Y gitu kan R, aku spell namaku R-I-C-K-Y Tapi disini cuma Riki aja, dengan gampang R-I-K-I gitu ya R-I-K-I dan nama aku R-I-C-K-Y 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 Jadi Riki A-Y-S disini Ya, sesuai yang aku bilang tadi, aku tidak ingin pakai nama asli ya di series ini Cuma akan pakai nama yang di real life cuman di pleset-plesetin gitu lah istilahnya ya guys ya Ya, ini kehidupanku in real life itu universe 1, 2, 3 Disini universe 1, 2, 4 Anjay Ya, begitulah konsepnya ya Jadi disini aku masih teen lah ya Pakai teen dan aku belum mau ngespill gitu ya Bahasa anak tiktoknya ngespill, ngespill ya Oke, belum mau ngespill orangtuaku dan saudaraku dan yang lain-lainnya Silsilah keluarganya Just aku dulu disini Riki Ayes Riki Ayes dari universe 1, 2, 4 ya Kita play aja Eh, sebelum play Kita ke outfit dulu nih Karena lagi maraknya Cita Ayem Fashion Week nih ya Cita Ayem Fashion Week Anjay Nih, outfitku nih ya Semuanya murah-murah ya guys ya Termasuk nih sepatunya ini murah ini KW ya Nike Air Jordan ya Nggak tau nih ya Begini bentukannya apa gimana nih ya Masalahnya The Sim 4 ini nggak bisa ngezoom kaki ya Nggak kayak The Sim-Sim lainnya ya Ya, sesuai fisik di universe 1, 2, 3 Rikinya disini agak sama Gok Rada gemuk dikit lah Gemuk sih Gemuk ya Ya udah Gemuk Oke Dan Kita akan Spill outfit-outfit lainnya ya Karena udah kuatur Satu-satu tadi kuatur Karena makanya lama banget jadi ya Oke Ini baju formalnya Keren ya Ini baju formalnya ya Oke Jadi harus di Review satu-satu atau Spill Satu-satu Oke Keren ya Baju formal Oke lanjut ke baju atletik atau baju sportnya Jadi kalo misalnya aku olahraga bakalan pake baju ini ya Oke Aku di universe 1, 2, 4 ya Oke Universe 1, 2, 4 Anjay Rambutku kayak gini ya Beda gitu ya Rambutku turun disini ya Disini Naik ya Rambutku di universe 1, 2, 4 Beda sama universe 1, 2, 3 ya Mengerti kan kalian konsep multiverse ya Oke Let's go Apakah nanti ada pacarku Bonara Oh Gak tau nih nanti Bonaranya di universe ini bagaimana ya Oke kita lihat saja nanti ya Oke Kita lanjut ke baju tidur Gak ada yang istimewa sih Baju tidur ya Kayak begini Padahal mah Aslinya ya di universe 1, 2, 3 Atau di universe ku Yang kalian lihat di facecam gitu ya Simpelnya gini Di facecam Universe 1, 2, 3 Di gameplay Universe 1, 2, 4 Uh Sheesh ya Sheesh Jadi gitu Kalo di universe 1, 2, 3 Atau di real life Mau ke seharian Mau keluar Beli makan gitu ya Ataupun Tidur Yaudah pake baju ini aja Beda gitu ya Kalo disini emang baju tidur beda Baju keluar beda Baju seharian beda gitu ya Lanjut ke baju party disini ya Wuh Wuh Di real life aku sering dia Diajak-ajak Cina loh Padahal aku bukan Ya bukan itu Tapi aku sering diajak Cina Yaudah di universe ini Kita realisasikan cuy Jadi Cina gitu ya Pake kostum Cina ini ya Keren ya Keren cuy Anjay Kokoriki Hehehe Baju renangnya Yaudah sih baju renang Gini-gini ya Ayo gitu kan Apa gitu istimewanya gitu kan Ya ini baju hot weather sama cold weathernya Ini masih default aja sih Ada yang istimewa ya guys ya Kita balik ke baju everydaynya Oke Kita centang aja disini Kok Arya sih Ah yes Atau enggak kita bikin Keluarga Cemarah Click the check mark Save this household Your library Atau kita bikin ice-nya dulu ya Gimana guys Keluarga Cemarah Versi aku Akhirnya totalisasi ya Di episode pertama ini coy Let's go Oke Ini bakalan seru sih aku Kalo nge-recordnya nih ya Karena sangat fresh banget Dan Bisa Kemanapun Alur ceritanya Kita pake spring aja lah ya Gak usah ribet-ribet ke winter ya Dan disini mapnya banyak Aku belum upgrade Update gak tuh Update ke High school ya By the way Ada DLC baru guys ya Mungkin kalian pencipta The Sims Up to date sih Sama Kabar Atau info Update-nya ya Jadi nih udah dua Dua update-an Yang pertama itu Update-an yang tertinggal di aku ya Itu yang werewolf Itu gak jelas Aku gak suka DLC-nya Yang kedua High school Itu menarik sih Yang high school cuy Jadi mengisahkan Orang sekolah gitu Mungkin SMA ya SMA di versi luar Orang luar gitu ya High school orang luar cuy Sebelumnya kita ada Perkuliahan gitu kan Disini ya di map ini ya Di Brightchester Kita pake map yang sejuta umat gitu ya Willowcrack ya We start from Willowcrack disini Sebenernya aku pengen New Crash sih Supaya Baru gitu loh Tentang ini aja kita Rubah nanti rumahnya ya Fun fact aja Kalo gak salah Kak Anissa Memulai seriesnya Di rumah ini juga gitu ya Semoga Semoga apa ya Semoga bisa Panjang episode-nya Seperti punyanya Kak Anissa gitu ya Let's do the go ya Warga Cemara Versi blue everything ya Channel ramah ya Channel ramah nih bos Channel ramah untuk umur yang Gini juga ya Yang tepat juga ya Yap Ini Disini musim Musim apa ini Musim dingin gak Mendung disini ya Anjir Oh my god Oh ya guys Kita akan Melakukan hal yang sama juga Kita akan Road to fame juga Gitu ya Oke Tapi tidak di episode kali ini ya Karena aku gak bisa kayaknya Belum bisa kayaknya Bikin video yang durasinya panjang-panjang gitu ya Paling lama lah Paling lama lah videoku 10 menitan lah ya Yang aku upload Karena kalau terlalu panjang Kayaknya vieworku belum terlalu suka Dan Let's go Kita masuk dulu For the first time Kita akan meraih rupiah mungkin dari sosial media Dan menjadi seorang Youtuber mungkin ya Sesuai di Relive-nya Atau di universe 1,2,3 Ini universe 1,2,4 Gitu ya Oke Kita nonton TV aja Relax gitu ya Watch a movie Kita Masih kinclong di rumah ya Nanti kita romak total rumahnya Supaya mirip-mirip sama universe Disini ya 1,2,3 Oke Ini aku akan Akan terus bilang universe Supaya kalian juga mengerti konsep universe juga guys Universe Bukan aku sok paling ngerti soal universe ya Tapi Supaya kalian Tau aja gitu ya Wah itu Film apa ini By the way coy SM3 ini anjir Mereka ke acara Kondangan ya Wih Ada polisi Ya ditangkap dia Eh kok Ya di penjara aja Walaupun di penjara tetap mengirim surat cinta Wah Wow Hari demi hari dilewati di penjara oleh sang pria ya Nampaknya dia setia sama pasangan ya Kok bagus ya Movie nya cuy Wih Oh my god It's time dia untuk free Ya bro It's time dia untuk free Oh my god Dah jadi tua cuy The fuck sampai tua anjir Oh my god Kisah cinta yang sangat-sangat setia ya Wow enough bro Kenapa ya di leherku Ada Gini ya Ada glitz-glitz gitu ya Hitam-hitam anjir Oke Kita Enough mungkin ya Enough untuk pertemuan Bukan pertemuan ini ya Episode pertama dari keluarga Cemara gitu ya guys ya Nanti ditunggu aja di episode kedua keluarga Cemara Ditungguin aja Bakal ngapain ini karakter ya Karakter siapa namanya Ricky Ayes Bukan Ricky Arya ya Ricky Ayes ya Oke Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe Kita akan ketemu lagi di next keluarga Cemara Oke All creative dan Bye bye